Wanita ini dikutuk oleh Dewi Hujan Karena itu setiap hari cewek ini selalu kehujanan Entah itu di mobil, di lift, ataupun di kantor Pokoknya dimanapun dia selalu kehujanan sampai basah kuyub gini Tapi dia tetap terus melewati hari-harinya seperti biasanya Parahnya ketika dia lagi makan di restoran Kasian banget dong makanannya jadi banyak air gini Tapi dia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa Wanita ini terlihat sudah terbiasa dengan hujan yang ada di atasnya Dia sampai ditanya oleh pelayan dan dia jawab tidak apa-apa Sampai suatu hari ketika dia lagi di jalan Ternyata hari itu turun hujan guys Dia pun mencoba menggunakan payung seperti orang-orang lain Tapi karena sudah terbiasa dengan hujan Dia pun jadi bodoh amat tuh dan melepaskan payungnya Aduh kasian banget ya guys Domba ini memiliki banyak kutu dan karena itu dia diambil oleh pemiliknya guys Dan pada saat domba ini dikembalikan Parah banget temen-temennya pada ngetawain dong Karena ternyata bulu domba itu sudah dicukur habis sampai botak gini Domba ini sampai lari dengan berlinangan air mata Dia sangat sedih dan hanya bisa berdiam diri Bahkan ada ulat yang melihat pun dia malah ketawa dong Kemudian si domba membayangkan dirinya yang memiliki bulu waktu dulu Saat lagi asik menghayal Tiba-tiba teman-temannya itu menghampiri dan menertawakannya lagi Itu membuat domba ini jadi tambah sedih dong Kasian banget Dan pada malam hari ketika semua domba tertidur Domba ini selalu terbayang-bayang akan bulian teman-temannya Malam itu domba ini pergi ke tebing dan berniat mau bunuh diri Tapi akhirnya asli ganyangka banget lanjut part 2 Part 2 Karena selalu terbayang akan bulian teman-temannya Si domba pun berniat mau bunuh diri guys Dia melompat dengan tangisan yang begitu kencang Beruntung ada seekor kuda yang menyelamatkan si domba ini Tapi sayangnya semua sudah terlambat Nyawa domba itu sudah keluar woy Eh ajaib banget guys Nyawanya malah balik lagi Si domba pun bangun dan menangis Dia sedih karena gak jadi mati Setelah itu si domba pun bercerita kepada si kuda guys Si kuda hanya bisa memberikan sabar untuk domba tersebut Si domba jadi tinggal di bawah tebing itu Sampai bulunya tumbuh kembali guys Dan teman-teman yang menertawakannya dulu Jadi pada kena batunya dong Yaitu mereka pada kena kutu dan bahkan lebih parah dari domba ini guys Sampai akhirnya semua domba-domba ini dicukur habis bulunya Dan badannya pun jadi bentol-bentol gitu Coba jawab apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini guys Comment dong Guys ini dia pengakuan direktur publik rokok terbesar di Indonesia Jadi dalam video ini direktur tersebut ditanyakan tentang siapa target dari perusahaan rokok miliknya Direktur menjawab kalau dia menargetkan untuk semua segmen pasar Dia juga mengetahui tentang bahayanya merokok Oleh karena itu program-program dia disasarkan untuk mereka-mereka yang sudah dewasa Jadi maksudnya kalau sudah dewasa sudah bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk ya guys Terus direktur juga ditanya apakah dia merokok dan dia menjawab tidak guys Mengapa demikian? Dia menjawab karena dia tahu rokok itu bahaya Dan dia adalah orang dewasa dan pilihannya itu untuk tidak merokok Nah dari video ini gimana menurutmu guys? Comment dong Jadi guys ada seorang pria yang menggunakan kostum derdaunan kayak gini Dia sedang membuat konten mengeprank orang-orang yang lewat disitu Tiba saatnya saat pria berbaju hitam ini lewat dengan pasangannya Dia pun terkejut dong karena dikagetkan oleh pria berkostum daun itu Merasa tak terima pria berbaju hitam itu marah guys Orang-orang yang lewat pun pada panik dong Pria yang ngeprank itu mulai sedikit panik Beruntung pasangan pria baju hitam itu selalu melerai dan menahannya Gimana menurutmu guys? Kalau udah kayak gini siapa nih yang salah? Coba komen Terima kasih telah menonton